Yo, oke, halo teman-teman, saya kembali aku sudah di video kali ini, aku pengen ngebahas Mending Gacha, Fusuan atau Danheng Ini sangat berguna banget buat kalian nih ya Ya mungkin Stellar Jet itu terbatas dan bingung memilih antara dua karakter ini Mana yang bagus buat kalian Gacha, yang terbaik buat kalian Gacha gitu ya Oke, jadi ini pertama, ini adalah pengenalan karakternya dulu Jadi, si Fusuan itu adalah nanti itu Perservation yang menggunakan elemen Quantum Dan Danheng itu adalah Destruction menggunakan elemen Imaginary Jadi, kalian seharusnya sudah tahu dari pathnya mereka, kegunaan mereka itu apa aja nanti ya Jadi, di sini kegunaannya si Danheng EL itu bakalan menjadi DPS area gitu ya Multi-target DPS gitu Ini cocok banget buat kalian yang mungkin belum punya DPS-DPS multi-target gitu ya Mungkin kalian punya DPS masih single target Karena setidaknya kalau untuk bermain Hongkai Starrel itu Setidaknya aku saranin banget kalian punya satu DPS yang ada multi-target guys yang bagus gitu ya Danheng ini adalah salah satunya yang bisa kalian Gacha gitu ya Dan Fusuan ini nggak kalah menarik juga Karena dia adalah Perservation yang multi-roll banget Jadi, itu bisa ngetanker, bisa ngebuff critical rate sama HP Dia juga bisa bikin seluruh party member kalian resist terhadap CC, crowd control ya Fusuan ini juga bisa ngeheal Iya, paket lengkap banget sih Fusuan ini Jadi, ini adalah salah satu base support yang bisa kalian Gacha juga ya Oke, jadi aku pengen dibahas kitnya mereka berdua ini Kalau misalnya kalian penasaran sama kitnya mereka Oke, yang pertama terlebih dahulu itu adalah Danheng Immibator Lunai Di sini Danheng itu yang pertama kali bannernya yang bakalan rilis Kedua itu baru si Fusuan ya Jadi, PACE pertama itu si Danheng Jadi, setelah update 1.3 itu langsung bannernya si Danheng guys Oke, seperti yang gue bilang tadi, Danheng itu PACE-nya Destruction ya Dan dia berlemen imaginary Yang paling spesial itu si Danheng sebenarnya itu adalah skillnya dia Karena skillnya ini mostly yang bakalan banyak kepake ya skill Buat bikin basic attack kalian itu bakalan ke enhance damage-nya itu dari skillnya kalian ini gitu loh Nah, dia skillnya ini kalau misalnya kalian nge-stack gitu ya Jadi, dia ada 3 stack di sini Jadi, stack pertama itu namanya Transcendence Stack kedua namanya Divine Spear Stack ketiga namanya Fulguran Lib Jadi, setiap stack ini itu memakan yang namanya skill point Kalau misalnya kalian gak punya stacknya si Danheng Jadi, si Danheng ini ada memiliki pasif ya Nanti aku akan kasih gambar di gimana bentuk pasifnya itu Nah, cara dapetin stacknya si Danheng itu Itu caranya bisa kalian dapetin dari ultimate gitu ya Oke, jadi setiap kali mencet skill itu bakal menggunakan stack yang ada dimiliki oleh si Danheng ya Jadi, setiap satu kali kalian pencet skillnya si Danheng itu bakal menggunakan satu stack gitu ya Terus, kalian pencet lagi itu bakal menggunakan stacknya si Danheng Nah, ketika kalian tidak memiliki stack di Danheng yang ini Itu stacknya bakalan berubah mengkonsumsi menjadi skill pointnya kalian ya Kalau misalnya kalian gak memiliki stack ya Jadi, si Danheng ini kalau misalnya kalian gak pandai maininnya gitu ya Ini gak pandai mainnya stacknya ya Ini bakalan borrow skill point banget Tapi ini karakter bukan berarti jelek ya Ini karakter pas di aku coba di trial waktu itu ya Ini karakter gak sebenernya gak skill point issue Sebenernya kalian harus pandai-pandai aja gitu mainin si Danheng ini Jangan kalian ngasak-ngasak aja gitu mainnya si Danheng ini ya Si Danheng ini kalau misalnya kalian gak mencet skill ya Itu dia kayak normal tech biasa aja gitu loh Jadi, di skillnya si Danheng itu ada yang namanya stack system stack yang juga Jadi, di sistem stacknya itu ada yang namanya dominating roar ya Jadi, di setiap stack dominating roar ini Itu bakalan memberikan critical damage sebesar 12% Ketika si Danheng menggunakan divine spear sama vulguran leap Jadi, yang 1x stack ya, 1x skill Bukan mencet 1x skill doang Itu gak bakalan meningkatin stack dominating roar ini gitu ya Yang namanya transcendence ini Jadi, kalian harus Kalau misalnya kalian pengen lebih sakit lagi Demasi si Danheng Kalian harus pakai divine spear sama vulguran leap ini gitu ya Basically, si Danheng ini skillnya itu bakalan meningkatkan Damage basic attacknya si Danheng ini gitu ya Bakalan membuat si Danheng ini basic attacknya Bakalan tiap-tiap basic attacknya itu beda-beda ya Transcendence ini defense spear sama vulguran leap ini beda-beda Ada yang nge-hitnya single target Ada yang nge-hitnya multi target Ada yang nge-hitnya multi target ya Dan multi target itu damage-nya gede gitu ya Jadi multi target beda-beda gitu ya Untuk lebih detailnya nanti aku bakal membahas di gameplay saja disini Oke, saya lihat untuk ultimate-nya ini Dia kalau misalnya kalian harus milih salah satu musuh gitu ya Dan salah satu musuh yang kalian pilih itu Itu bakal menghasilkan damage sebesar Kontak tersebut 10 itu sebesar 300% ya Dari attacknya si Danheng disini Dan musuh-musuh yang lainnya itu Itu bakal mendapatkan yang tidak kalian pilih gitu Yang ada di sebuah battlefield Itu bakal mendapatkan damage sebesar 140% dari attacknya si Danheng gitu ya Ultimate ini itu bisa memberikan 2 squad masa Akrantos Ini adalah stacknya yang gue bilang gitu ya Stacknya yang untuk mengguna kalian pake untuk skillnya ini ya Kalau misalkan kalian gak punya stack ini Kalian harus menggunakan skill point gitu ya Jadi si Danheng ini kalau kayaknya ntar ya Ini bakal karakter yang bakalan harus mainin ultimate ya dia banget gitu ya Karena dia ultimate itu buat nge-gain stack Sama buat bikin partikalnya itu gak boros skill point gitu ya Nah stack itu maksimal terdapat sampai 3 ya Di sekolah masa Akrantosah ini Nah kalau untuk pasifnya atau talent ini Setiap si Danheng dengar itu bakal memberikan stack lagi Ya dia banyak banget loh stacknya di si Danheng ini Dia itu bakal meningkatkan damage-nya yang Raytheus Heart ini Sebesar 10% untuk setiap stacknya itu Jadi dapat ditumpuk sampai 6 kali gitu ya Jadi maksimal sampai 60% gitu ya Untuk ini si Danheng ini Jadi si Danheng ini karakter yang menjadi DPS multi target nantinya gitu ya Jadi cocok buat-buat kalian yang butuh DPS-DPS multi target gitu guys nanti Oke untuk kitnya si Fushan ini adalah preservation disini dia menggunakan elemen type quantum disini ya Kalian udah tahu harusnya dia itu adalah tag karakter yang bakalan tanki gitu ya Oke jadi langsung aja kita bahas ke kitnya Kalau untuk basic attacknya gak ada yang spesial disini ya Oh iya by the way Fushan Fushan itu dia scaling damage itu dari max HPnya dia Jadi ya mau dari basic attack mau dari skill dari ultimate ya skill yang ada dari damage ya Itu damage ada basic attack sama ultimate nya Itu scaling damage itu dari max HPnya dia Jadi si Fushan ini dia bener-bener main HP ya Jadi untuk attack itu gak ada ngaruhnya sama si Fushan nanti gitu ya Oke kalau untuk skillnya si Fushan tersendiri disini ya Itu dalam 3 kali turn Kalau misalnya skillnya ini lagi aktif Seluruh party member kalian Kalau misalnya menerima damage itu bakal diserap oleh si Fushan sebesar 65% dari damage yang diterima oleh party membernya kalian gitu ya Misalnya damagenya 1000 gitu Jadi 650 nya bakal diterima oleh si Fushan Jadi 350 nya itu bakalan diterima oleh party membernya kalian ya Kira-kira seperti itulah contohnya gitu Kalau misalnya timnya kalian itu yang namanya skillnya itu adalah matrix of presence ya Jadi ini ya kondisi skillnya itu kalau misalnya lagi aktif itu ya Jadi dia bakal meningkatkan max HPnya Parti seluruh party membernya kalian sebesar 6% dari Fushan max HP ya Jadi kalau misalnya sandainya Fushan itu max HPnya adalah 10.000 ya Kalian bikin gitu contohnya Ya otomatis kalian dapat buff si Fushan ini untuk trace level 10 sebesar 600 gitu ya Nambah 600 seluruh party member kalian ya Max HPnya gitu dari si Fushan ini Kalau misalnya skillnya si Fushan aktif ke party membernya kalian Dan ketika-ketika kalian bakal ke increase besar 12% Makanya aku bilang disini karakter lengkap banget gitu Dia ada ya bumbu-bumbu harmonia disini Nah kalau misalnya seandainya si Fushan ini knockdown disini ya Atau dia kalah gitu ya Skill yang diterima oleh party member kalian atau buff yang diterima party member oleh si Fushan ini Itu bakalan ke dispel ya Jadi dia bakalan hilang gitu ya Nah skillnya si Fushan tuh seperti itu guys si simpelnya ya Oke jadi aku selanjutnya aku pengen bahas ultimate si Fushan Jadi ultimate si Fushan ini bakal menghasilkan damage sebesar 100% scaling dari max HPnya si Fushan ya Ke musuh gitu ya Semua musuh gitu Jadi si Fushan ini bisa jadi damage dealer juga gitu jatuhnya Dan si Fushan itu dapat yang namanya trigger count buat HP restore si Fushan talent ini ya Dari trace talent ini Nah jadi apa maksudnya yang ini Kita langsung aja ke basket talent ya Jadi untuk talentnya ini Kalau misalnya si Fushan itu HPnya jatuh di bawah 50% ya Itu si Fushan bakalan otomatis ngeheal dirinya sendiri gitu ya Itu bakalan ngeheal si 90% dari HP yang hilang dari si Fushan ini ya 90% Misalnya contohnya aja nih ya HPnya tuh hilang adalah 1000 gitu ya Berarti dia ngeheal secara otomatis Kalau misalnya HPnya kalian tuh di bawah 50% Itu bakalan ngeheal seotomatis banyak 900 gitu untuk si Fushan nya Nah ini gak bisa di trigger kalau misalnya si Fushan kena one shot gitu ya Kena attacknya atau damage musuhnya yang gede banget gitu ya Intinya dia kena one shot langsung hilang HPnya si Fushan gitu Itu gak bisa ditahan oleh talentnya ini ya Nah itu defaultnya si Fushan ini mempunyai satu default trigger count ya Nah trigger countnya tuh dapat disimpan sampai 2 trigger count ya disini Jadi kak cara dapetin trigger countnya tuh kalian harus ultimate si Fushan ini Jadi kalian harus lanjut ultimate si Fushan ini ya Dan si Fushan kalau misalnya si Fushan itu gak kalah atau gak lagi ke knockdown gitu ya Itu ya ada yang namanya status misfortune avoidance Itu bakal ke apply ke seluruh party member kalian ya Itu gunanya buat apa? Itu gunanya seluruh party member kalian itu bakalan kekurangin damage-nya sebesar 18% gitu Jadi banyak banget proteksi dari seluruh party member kalian ya Kalau misalkan kalian punya Fushan 1 nih aja gitu loh ya Nah bang mana sih skill yang ngeheal ya bang buat karakter kita Kan ini kan buat ngeheal si Fushan aja gitu Untuk ngeheal party member itu adalah di pasif ascension keempat ya Jadi untuk pasif ascension keempat ya Kalau misalnya kalian nge ultimate ya Itu bakalan ngeheal seluruh party member kalian sebesar 5% dari max HPnya si Fushan plus 133 aja Jadi contohnya kalau misalnya HP Fushan kalian itu ada 10.000 Berarti itu bakal ngeheal sebanyak 633 ke seluruh party membernya kalian ya 633 kan gak terlalu banyak gitu bang coca kalau jadi healer Jadi gini guys kan seperti yang kubilang sebelumnya kit ya Fushan itu bisa nge-reduce damage yang diterima oleh party membernya kalian gitu ya Jadi otomatis karakter kalian itu bakalan tebel banget gitu ya Atau kayak udah ketahan damage-nya sama si Fushan gitu ya Kayak misalnya musuh yang nge-damage seribu lah contohnya gitu ya Itu damage yang diterima oleh party member kalian itu sebesar 350 doang gitu guys basically gitu ya Ditambah lagi dia bakalan kereduce lagi sebesar 18% dari pasifnya ini gitu ya Ya mungkin sekitar 300 lah gitu contohnya ya Itu per hit gitu ya Nah setiap kalian ultimate si Fushan itu bakal ngeheal sebanyak 633 Berarti ya kalian tinggal kasih energi regen aja biar si Fushan itu bisa trigger ultimate cepet-cepet gitu ya Itu party kalian bakalan save gitu ya Ditambah lagi Fushan itu ada skill buat nge-increase max HP-nya kalian juga gitu ya Jadi sebenernya kalian gak perlu bawa healer lagi gitu Kalo misalnya kalian udah punya Fushan di dalam partinya kalian ya Aku cari misalnya ngelawan musuh yang bener-bener sakit banget gitu damage-nya ya Barulah mungkin di dalam kondisi beberapa kondisi gitu ya Barulah kalian bawa healer gitu di dalam partinya kalian Nah kalo misalnya kalian udah punya Lycon itu tambah lagi jadi bener-beneran jadi healer gitu si Fushan Karena kalo Lyconnya signature si Fushan itu ada pasif itu bisa nge-heal tambahan lagi setiap apa ya Setiap nge-skill setiap ultimate Pokoknya itu bisa nge-heal lah intinya untuk dari Lyconnya tersendiri gitu ya Jadi kalo misalkan healnya Fushan tuh Kalo misalkan punya Lycon signature itu ada heal dari Lycon signature-nya Plus nge-heal dari pasif Essentia 4-nya ini gitu ya Jadi banyak banget gitu ya Nah kalo untuk Essentia 6 itu Kalo misalkan udah ngebukanya itu party member kalian kalo musuhnya mau nge-trigger Crowd Control di buff gitu ya Kalo party member kalian itu ada status yang namanya Matrix of Presence itu Itu adalah skill Itu all allies ya seluruh party member itu bakal ke resist yang namanya Crowd Control Jadi gak bisa kena Crowd Control Gak bisa kena CC mereka gitu ya Tapi kalo misalnya udah kena CC dari awal gitu Gak bisa di-cleansing ya Ini bukan bersifat cleansing tapi lebih ke resist aja gitu ya Jadi dia lebih kebal gitu lebih tepatnya Nah ya kira-kira begitu untuk kita si Fushan ya Jadi kalo nanyain ke gua mending dia cam mana antara dua kalatot tersebut Sesuaikan aja dari kebutuhannya kalian guys ya Jadi kalo misalnya kalo kalian masih bener-bener butuh DPS Belum punya sama sekali DPS bintang 5 yang bagus atau DPS yang bagus gitu intinya gitu ya Aku seharianin bakal mending ambil dan hang imbi imbi betor lunai ya Dan hang imbi mudah ya lebih sebutnya Dan kalo misalnya kalian udah punya DPS 1 saja setidaknya gitu ya Kalian punya satu DPS aja setidaknya Aku saranin banget kalian skip aja dan hang imbi ini Meskipun kalian masih mungkin DPS nya masih si silly gitu ya Gak apa-apa Kalian skip aja si dan hang Kalian gaca saja si Fushan ini ya Nah si Fushan ini cocok banget buat kalian gaca Kalo misalnya kalian pengen bikin party mono kuantum ya Sebenernya gak harus Fushan juga ya tapi kalo misalnya kalian pengen cepet-cepet gitu Pengen bikin party mono kuantum si Fushan ini adalah salah satu Yang bisa kalian dapatkan terlebih dahulu Untuk bikin build up party mono kuantumnya Kalian misalnya kan pengen party silly Terus Fushan, Silverwolf sama satu lagi mungkin links ya Maximum si links itu belum gak terlalu kepake banget gitu ya Di dalam partinya karena si Fushan ini sebenernya itu udah dah Kit ngeheal ya seperti yang aku bilang sebelumnya itu Ini ya ntar pengen kalo misalkan gaca Fushan kalian pengen tinggal nungguin karakter Harmony gitu ya guys Harmony kuantum gitu ya Untuk mau jadi lebih perfect lagi party mono kuantumnya kalian gitu Jadi kalo misalkan kalian udah punya DPS gitu Misalkan kalian udah punya jenggiuan gitu ya Atau udah punya Kafka sekarang Atau kalian udah punya silly gitu ya Yang menurut kalian udah cukup bagus gitu Untuk main di farming itu udah oke banget gitu ya kan Ya kalian mending gaca Fushan aja guys Karena Fushan ini investasi yang sangat bagus Itu si baratnya kayak ini support bakal ngebantu banget buat karakter kalian Itu tetep bisa mudah nge-clear emoce gitu ya Untuk survive dalam emoce kalian yang emoce itu sakit-sakit banget damage-nya ya Harusnya kalian udah tau bentuknya kan nya jengli-jengliu ya Kalau misalkan pengen tau topaz bentuknya gimana nanti Topaz tuh yang karakter yang digambar preservation ini guys ya Ini si topaz yang denihnya Yang bakalan kayaknya harusnya kayaknya fire sih dia Ini kurang tau sih elemen dia apa tapi yang pasti dia kabarnya Han nanti nih Karena bisa-biasanya berubah sih nanti si topaz ini Kira-kira sampai disini dulu videonya Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir Jika video ini merasa membantu buat kalian Jangan lupa boleh bantu aku juga guys dengan klik tombol like dan klik tombol subscribe Dan boleh di-share juga video ini buat ke teman-temannya kalian Itu sangat ngebantu aku banget untuk perkambangan channel aku ini ya Jika kalian sudah melakukan hal tersebut Terima kasih banyak semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya Dan bye-bye Dadah Sub indo by broth3rmax